Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara ini. Kali ini admin akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu penyebab suku Sunda dilarang menikah dengan suku Jawa. Hingga saat ini, masih banyak orang yang percaya larangan suku Sunda untuk menikah dengan suku Jawa. Larangan menikah antara kedua suku itu dipercaya, bahwa nantinya hubungan pernikahan antar suku Sunda dan suku Jawa tidak akan bahagia. Di beberapa kalangan masyarakat, larangan menikah antar suku Sunda dengan suku Jawa masih sangatlah kental, bahkan menjadi sesuatu yang tabu. Tidak jarang, beberapa pasangan dengan terpaksa harus membatalkan pernikahannya. Hanya karena tetua atau sesepuh dalam keluarga, tidak bisa merestui hubungan antar suku Sunda dengan suku Jawa tersebut. Namun benarkah larangan menikah bagi suku Sunda dengan suku Jawa bisa menyebabkan tidak bahagia, dan berujung kegagalan dalam berumah tangga? Sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, mari dukung perkembangan channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Konon jika ada dua orang, antara suku Sunda dengan suku Jawa menikah, kehidupan mereka tidak akan bahagia dan sering diterpamasalah, dan berujung kegagalan dalam berumah tangga. Larangan antara suku Sunda dan suku Jawa menikah masih banyak diperbincangkan dan dipercaya, namun hal itu benarkah hanyalah mitos semata? Apalagi kini juga banyak pasangan dari suku Jawa dan Sunda yang tetap bisa hidup bahagia dan langgeng. Lantas, apa yang menjadi penyebab mitos ini berkembang di sebagian masyarakat? Walaupun mitos ini merupakan legenda, namun bagi beberapa generasi milenial saat ini, mitos larangan pernikahan antara suku Sunda dengan suku Jawa, ternyata masih menjadi sebuah momok dan pembahasan yang seru. Mitos ini diketahui muncul setelah tragedi Perang Bubat, yang terjadi pada tahun 1357 Masehi atau sekitar abad ke-14. Perang Bubat yang terjadi pada masa Majapahit, yang diperintah oleh Hayam Wuruk kala itu, bermula ketika Sang Raja berniat mempersunting Diyah Pitaloka Citra Resmi, Putri Kerajaan Pajajaran. Hayam Wuruk jatuh cinta pada Sang Putri dari Kerajaan Pajajaran setelah melihat lukisan seorang seniman bernama Sungging Prabangkara. Kerajaan Majapahit lantas mengirim surat lamaran pada Maharaja Linggabwana. Rombongan Kerajaan Pajajaran kemudian berangkat ke Kerajaan Majapahit dan diterima di Pesanggerahan Bubat. Sayangnya, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai Mahapati kemudian berniat menyerang mereka. Penyerangan ini dilakukan untuk memenuhi Sumpah Palapa. Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Akibat serangan itu, rombongan Kerajaan Sunda yang hanya diiringi sedikit pasukan akhirnya kalah. Semua anggota keluarga Diyah Pitaloka meninggal. Karena tidak kuasa menahan kesedihan, Diyah Pitaloka tidak jadi menikah dengan Hayam Wuruk, dan justru melakukan tindakan bunuh diri. Dengan tewasnya anggota keluarga Kerajaan Pajajaran, Pangeran Niskalawantu Kencana yang ditinggal di istana, kemudian diangkat jadi penerus tahta Kerajaan Sunda. Peristiwa itu merusak hubungan kedua kerajaan, antara Kerajaan Sunda dengan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Pajajaran yang dipimpin Niskalawantu menegaskan untuk melarang penduduknya menikah dengan orang dari luar kerajaan. Sebagian menafsirkan aturan ini sebagai larangan untuk tidak menikah dengan orang dari Kerajaan Majapahit atau orang Jawa. Hingga kini, sentimen itu masih tersisa. Jika diperhatikan, kamu tidak akan menemukan nama Jalan, Gajah Mada, atau Majapahit, di Provinsi Jawa Barat. Itu tadi alasan mengapa suku Sunda dilarang menikah dengan suku Jawa, meskipun hanya sekedar mitos, namun masih banyak orang yang percaya dengan hal itu. Lantas apa pendapat kalian tentang mitos tersebut? Jangan hirky musik schiacret. Jangan hirky musik.